Oke, selamat datang di channel Taman Ciklabadi Kali ini saya akan menjelaskan yaitu Cara merawat katus kodok ini Ini kita tanam di pot dan atasnya ini pohon palem Jadi kita bisa tanam dalam satu pot itu Dua macam tanaman hias Dan ini agar nanti tetap subur dan tumbuh banyak Anakan tunasnya itu harus dirawat dengan baik Di sini untuk rumput liar seperti ini harus segera dicabut saja Ini rumput liar seperti ini tumbuh Ini kurang lebih 3 bulan ya Jadi cara tanamnya di video kita sudah ada Jadi rumput liar seperti ini dicabutin saja Lalu untuk media tanamnya itu yang gembur Eklemnya di tempat panas matahari Dan ini juga bisa langsung ditanam di lahan bebas Dan ditusuk-tusuk seperti ini agar gembur Jadi kalau ini padat itu tanaman ini akan busuk Jadi ditusuk seperti ini akarnya itu akan terputus Akarnya akar serabut untuk tanaman ini Dan akarnya akar pendek Jadi tidak mengganggu tanaman utamanya Jadi agar banyak tunasnya ya Jadi sering dikeburkan Jangan sampai media tanamnya itu padat Dan di sini sebagian ini tunasnya itu sudah tumbuh Sudah tumbuh anakan tunas Ini sebagian ya sudah tumbuh anakan tunas Jadi anakan tunas seperti ini sudah padat tumbuh Bisa kita tanam lagi Jadi kalau media gembur itu Anakan tunas itu akan segera banyak Kalau media padat Tanaman ini membusuk Seperti ini juga sudah tumbuh ini anakannya Jadi bisa ditanam lagi Tanaman ini tidak bisa tinggi Jadi kurang lebihnya seperti ini Karena tanaman dasar Tanaman penghias saja Penghias tanaman utama Biasanya kalau di taman itu Untuk penghias Dan rusuk seperti ini Pisau ini tajam sekali Karena memutus akar-akar Yang sudah panjang itu akan putus Dan nanti akan ganti akar yang muda lagi Untuk daun-daun yang sudah tua itu Segera dibuang Ini maka pisaunya itu yang kecil Seperti ini Kalau untuk merawat yang tanaman Jaraknya itu dekat itu Pakai pisaunya juga yang kecil Jadi mudah untuk membuang Yang di dalam-dalam Ini kering-kering seperti ini Segera dibersihkan Daun yang sudah rusak itu Segera dipotong saja Penyakitnya biasanya itu Keong dan kutu itu Ada di bonggol Daun itu bisa Diantisipasi dengan Obat Tanaman hias Kalau kira-kira ada penyakitnya itu Diantisipasi saja Lalu Karena di pot itu Penambahan media tanam dan pupuk Kalau sudah berkurang itu Ditambah seperti ini Ditambah media tanam Cukupnya Disiram cukup Satu kali sehari Jadi untuk Kakus kodok ini Jangan sampai Media tanamnya itu padat Kalau media tanam padat Nanti membusuk Bio power report Harus Bagus Harus lancar Peresapan air Harus Bagus ya Jadi Dipastikan Karena Semua itu Berpengaruh Ditambah saja Dimasuk-masukkan Ke dalam-dalam Seperti ini Jadi nanti agar Tetap Subur Oke Seperti ini Cara merawat Yaitu Tanaman hias Kakus kodok ini Di taman Maupun di pot Itu sama Kalau di taman Itu Tanamnya itu Juga rapat Untuk menghias Tanaman Utamanya Jadi Bisa di taman Bisa ditanam Di pot Oke Sampai disini Saya ucapkan Terima kasih Dan Sampai ketemu lagi Sampai ketemu